Intro Pemirsa upaya Pemprov Bali dalam menekan laju penyebaran COVID-19 mulai menunjukkan tanda positif. Selain menurunnya kasus baru yang terjadi pada hari ini dibandingkan kemarin, pasien sembuh juga makin meningkat. Selain itu, kasus kematian akibat COVID-19 pada hari ini juga menurun drastis setelah hanya satu pasien yang dinyatakan meninggal. Berdasarkan data yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Bali per hari ini, dari angka 156 pasien sembuh, terbanyak dilaporkan Kabupaten Badung, sebanyak 69 pasien. Posisi kedua ditempat di Denpasar, dengan 27 pasien sembuh, masing-masing 12 pasien sembuh dilaporkan Tabanan dan Gianyar, 11 pasien sembuh dilaporkan Kelungkung, 10 pasien sembuh dari Jembrane, Gueleng 7 pasien sembuh, serta Bangli dan Karangasem, masing-masing melaporkan 5 dan 3 pasien sembuh. Total pasien sembuh hingga hari ini mencapai 9.272 orang, ada 88,2 persen dari total pasien yang ditangani Bali. Sementara itu, tambahan pasien yang dinyatakan positif COVID-19 pada hari ini, sepenuhnya 100 orang. Jumlah ini membuat total kasus COVID-19 yang ditangani Bali per Kamis hari ini, mencapai 10.513 orang. Dengan adanya satu orang pasien meninggal yang berasal dari Buleleng, plus 156 pasien sembuh, jumlah kasus aktif yang masih ditangani hingga hari ini, sebanyak 901 pasien. Diharapkan jumlah ini makin berkurang, sehingga makin bertambah tingginya pasien sembuh. Untuk menjaga penyebaran COVID-19, ingat pesan ibu dengan selalu terapkan 3M, yakni wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, dan wajib menjaga jarak. Dengan penerapun perilaku 3M, Indonesia segera terbebas virus corona menuju Bali bangkit, Bali era baru, Indonesia maju. Wartawan Balipos melaporkan.